Halo, jumpa lagi dengan saya, Nagoya Mas TV, dalam motivasi dan ilustrasi kehidupan. Sahabat saya semuanya, judul daripada motivasi kita hari ini, bagaimana mengikuti Yesus dan memikul salibnya. Saya punya cerita, ada dua orang pemuda, dua orang pemuda ini dikasih tuanya untuk memikul salib yang terbuat dari kayu yang sangat besar, dan panjangnya sekitar 3 meter. Nah, di tengah perjalanan, kedua salib tersebut sama besarnya untuk kedua pemuda tadi. Mereka harus berjalan sejauh dua kilometer untuk membawa salib tersebut. Nah, di tengah perjalanan, seorang pemuda katakan dia si B, yang satunya si A, yang si B ini, dia mengeluh di tengah jalan. Tuhan ku, ini bebannya sangat berat, saya tidak mampu, saya tidak sanggup membawanya. Bolehkah saya potong setengah meter salib ini? Terus datang Tuhannya mengatakan, Oh, silakan, tidak apa-apa. Kalau memang kamu tidak mampu membawa, silakan dipotong. Potonglah setengah meter. Nah, mereka berjalan sejauh satu kilometer. Ini si B tadi juga mengeluh. Tuhanku, ini juga masih terlalu berat. Bolehkah saya potong setengah meter lagi? Agar bisa saya bawa nanti sampai ke ujung. Oh, silakan, silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan, potong saja. Tapi yang si A tadi terus dia bawa. Ya, capek, berhenti. Tapi beban tadi terus dia bawa. Terus setelah sejauh satu setengah kilometer, ini mengeluh lagi, ini si B. Tuhanku, bolehkah saya potong setengah meter lagi agar saya bisa sampai di ujung? Datang Tuhannya mengatakan, silakan, silakan, potong saja. Tidak apa-apa. Kalau memang kamu tidak mampu. Nah, mereka tiba di ujung perjalanan. Ternyata di depan mereka ada jurang yang sangat dalam. Nah, sudah hampir di ujung perjalanan ada jurang yang sangat dalam. Si A tadi langsung meletakkan bawaannya, salib tadi, ke atas jurang tadi. Dan ternyata, nyampe. Terus yang satu lagi, si B, dia tidak bisa keseberang. Nah, dia coba meletakkan salibnya di atas jurang tadi, tapi tidak nyampe. Dan pas dia mau meletakkan, dia malah terjelembab ke bawah. Akan tetapi si A yang tadi, setelah dia letakkan itu salibnya di atas jurang tadi, dia menjadi jembatan, dia menuju ke seberang, ke tempat yang dia tuju. Demikian, sahabat saya, apa hal yang dapat kita lihat dari ilustrasi tadi, atau cerita tadi, bahwa Yesus berkata, ikutlah aku dan pikulah salib, memikul salib, tidak bisa setengah-setengah. Tapi harus sampai ke ujung, agar keselamatan dapat kita peroleh. Demikian, saudara, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kiranya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.